Pemirsa sementara itu, impas dari penutupan TPA Sinti Kabupaten Kelungkung, persoalan sampah menjadi kian pelik. Tos sentar yang menjadi andalan untuk memproses sampah, kini malah dijejali sampah. Kapasitas tos sentar di Desa Kusambe, Kejamatan Dawan, sudah tak mampu memproses seluruh sampah warga, khususnya di perkotaan, apalagi sampah dari pedesaan. Komisi 2 DPRD Kelungkung sempat turun ke tos sentar dan mengkhawatir tos sentar ini lama-lama malah berubah menjadi TPA baru. Sebab warga di TPA Sinti sudah tegas tidak boleh membuang sampah dari manapun ke TPA Sinti. Anggota DPRD Kelungkung dari Komisi 2 Komang Suantara mengaku prihatin melihat kondisi tos sentar. Sampah kian menggunung di sekitarnya, bukan lagi residunya. Bahkan membuat pohon di sekitarnya sudah mati. Suantara meminta Dinas LHP mengatasi masalah pelik soal sampah. Mesti ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk keluar dari masalah ini. Salah satu langkah urgen yang bisa dilakukan adalah pengadaan alat pengolahan sampah yang berkapasitas lebih besar. Sebab alat yang ada sekarang di tos sentar sudah tidak sanggup mengolah ledakan sampah. Tos sentar hanya mampu mengolah sekitar 14 ton sampah setiap hari. Masih ada sekitar 22 ton sampah yang tidak bisa terkelola dalam satu hari. Jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis dengan tepat, maka sampah-sampah yang tidak terkelola akan semakin menggunung dan tidak bisa dikelola. Kalau memang serius ingin mengatasi masalah ini, anggaran hibah dalam APBD, khususnya pada APBD perubahan nanti bisa digeser untuk pengadaan mesin yang dibutuhkan untuk mengolah sampah di tos ini. Di sisi lain, kondisi TPA Sente di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kelungkung sudah sangat memprihatinkan. Kondisi ini sekarang memerlukan penanganan serius dari eksekutif, khususnya dari Dinas LHP Kelungkung. Kepala Dinas LHP Kelungkung Inyoman Sidang saat ditemui di TPA Sente menyampaikan, selama ini penanganan sampah di TPA Sente masih terkendala beberapa alat berat yang rusak. Pihaknya harus mengupayakan dengan cara meminjam ke Pempro Bali, agar ada beberapa alat berat yang bisa dikerahkan untuk penanganan perataan tumpukan sampah yang sudah lama menggunung dan menyebarkan bau busuk. Di sisi lain, sebagai upaya penanganan sampah secara berkelanjutan, pihaknya sudah merencanakan untuk melakukan pengadaan alat. Salah satunya untuk di TPA Sente berupa pengadaan alat berat eskavator, dan untuk di tosenter pengadaan alat pemilahan supaya pemilahan bisa berlangsung lebih cepat. Bagi Arte Bali Post melaporkan.